Kalau kita tengok jalan hidupnya dalam Bible, di rekod dalam Bible, dia manusia ke Tuhan? Manusia, manusia. So, Jesus Christ kekal ke tak kekal? Dia tak kekal. Dia mati, kan? Ya, shalom teman-teman semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimwaya Niasim. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas ada salah seorang ustadz yang mungkin ini dari negara Malaysia dan kemudian datang di Indonesia. Bertemu dengan para ustadz yang lainnya, seperti ustadz Kainama yang sudah mu'alaf. Dan kemungkinan besar juga, ustadz ini nanti dia seorang mu'alaf juga mungkin. Karena dia berkata bahwa Tuhan Kristen itu lahir, dilahirkan oleh seorang manusia juga, wanita. Dan kemudian dia dihitan atau disunat. Dan kemudian dia juga makan minum. Dan kemudian dia istirahat. Nah, itu yang direkam oleh Alkitab katanya. Dan itu sudah merupakan ciri-ciri bahwa Yesus memang benar-benar bukan Tuhan. Nah, tidak ada sifat Tuhan yang didapat dalam pribadi Yesus. Nah, teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. So, kita cakap dengan kawan Kristian, kalau you percaya Tuhan, saya hormat apa yang kamu percaya. Tapi, apa yang saya nak cerita adalah dalam rekod dalam Bible, ilmu kamu tentang agama Kristian mesti datang daripada Bible kan? So, Bible itu cerita dia, dia siapa? Dan kalau kita baca Bible, in the Gospel of Matthew, chapter number 2, verse number 1, dia sebut tentang Jesus Christ, He was born in Bethlehem. Dia dilahirkan. Ya, dia kata dia dilahirkan. Kalau kita baca Luke chapter number 2, verse number 21, dia kata dia dikatan. Kitaan di sini. Luke chapter number 2, verse number 52, He grew in high as well as wisdom. Dia membesar tubuh badannya dan imunnya meningkat. And Luke chapter number 4, verse number 2, He fasted for 40 days. Matthew chapter 27, verse 46, He died on the cross. Kita pindahkan cerita. Kalau kita tengok jalan hidupnya dalam Bible, di rekod dalam Bible, dia manusia ke Tuhan? Manusia. Manusia. So, Jesus Christ kekal ke tak kekal? Dia tak kekal. Dia mati kan? Dia salib. Yang kedua, dia ada permulaan tak? Ada. Sebab itu, mereka menyambut Christmas-Christmas. Maulah Isa. Betul, ya? Kelahiran Isa, maka dia ciptaan. Dia terikat tak kepada masa ruang najis ini? Dia hidup dia terikat. Dia hidup sehingga usia 33 tahun. 33. Ustaz, kainama boleh confirmkan lagi. Dan keempat, dia bergantung tak? Dia bergantung. Dia makan minum. Dia rehatlah tidur tak? Ya, rehatlah tidur. Berarti, Jesus Christ langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Ciptaan. Datang sidatan ke utama. Sebenarnya, taklah apa saja di sini, dalam alam ini, semua akan jatuh dalam kategori ciptaan. Nah, itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah tonton, kita sudah lihat, mendengarkan. Ada beberapa ayat yang dia kutip mengenai Yesus sebagai manusia biasa saja. Karena dia dilahirkan oleh seorang manusia. Dan dia lahir seperti manusia biasanya. Dia lupa, dia tidak ingat bahwa Yesus lahir bukan karena hubungan biologis. Dia tidak ingat itu. Nah, dan kemudian dia berkata bahwa dia bertumbuh, berkembang seperti manusia biasanya pada umumnya. Nah, dia tidak tahu bahwa ketika Yesus lahir, dia harus menjalani dan dia mengalami seperti apa yang dialami oleh manusia biasanya. Nah, paham ya teman-teman ya? Jadi Yesus itu merasa lapar, merasa capek, dia haus, dia beristirahat, dan lain sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwa dia benar-benar manusia 100%. Nah, hanya saja yang membedakan bahwa Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya, Hanya saja bahwa Yesus itu adalah kudus dan tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Itu yang membedakan dia dengan manusia pada umumnya. Dan yang kedua yang membedakan dia bahwa Yesus lahir tanpa hubungan biologis. Nah, ketika dia katakan tadi bahwa Yesus itu tidak kekal. Dia mati, dia mati di salib. Nah, mereka percaya itu. Di lain sisi, di lain sisi mereka menentang juga. Mereka juga tidak percaya bahwa Yesus yang di salib. Tetapi di lain sisi mereka mengatakan bahwa Yesus itu mati di salib. Nah, jadi ada satu yang memang mereka dalam kondisi ketidak konsistenan. Dalam hal berbicara, dalam hal memberikan kritik. Tidak konsisten. Karena di sisi lain mereka berkata Yesus digantikan dengan orang lain. Tapi di sisi lain mereka berkata bahwa Yesus itu benar-benar dia yang mati di salib. Nah, dia tidak ingat bahwa Yesus itu setelah mati, pada hari yang ketiga dia telah bangkit dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Itu perkataannya di dalam kitab Wahyu. Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Namun dia hidup untuk selama-lamanya. Itu bicara apa? Itu bicara keabadian. Itu bicara kekekalan. Nah, jadi Ustadz yang berlogat Malaysia tadi, dia hanya membahas sampai matinya saja. Dia stop di situ dan dia mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus itu tidak kekal. Dia adalah ciptaan. Nah, dia tidak ingat di dalam Yohanes 1. Kalau dia baca secara keseluruhan bahwa justru Yesus itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Nah, oke teman-teman. Pada video kali ini saya akan memberikan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Bible. Khususnya dalam perjanjian lama juga sudah dituliskan. Bagaimana sifat Allah itu. Apakah itu ada di dalam Yesus Kristus? Karena mereka tadi berkata bahwa Yesus itu tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan beberapa poin saja untuk memberikan perbandingan Allah yang ada dalam perjanjian lama dengan pribadi Yesus Kristus itu kira-kira apa sifat yang sangat hakiki sekali yang dimiliki oleh Yesus. Oleh karena itu mari kita memulai. Poin yang pertama. Coba kita bandingkan ya Maliahi 3 ayat 6. Di Maliahi 3 ayat 6 dikatakan di situ Alah tidak pernah berubah. Begini firman Tuhan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yaakub tidak akan lenyap. Nah, di dalam Maliahi 3 ayat 6 di situ dikatakan bahwa Alah tidak berubah. Itu sifatnya. Apakah Yesus demikian? Mari kita cek di dalam Ibrani 13 ayat 8. Nah, di sana dikatakan juga Yesus tidak pernah berubah. Begini firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama ya. Sifat Allah yang ada di dalam Maliahi dengan sifat Yesus yang ada di dalam Ibrani 13 ayat 8. Oke, poin yang kedua teman-teman. Yaitu Allah adalah firman. Dimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian perbandingannya bahwa Yesus adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Yohanes 1 ayat 14 itu sudah ada bahwa Yesus itu adalah firman. Allah itu juga firman. Sama. dan memang pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Oke, itu poin yang kedua. Yang ketiga Allah pencipta itu sifatnya yang seterusnya. Allah itu sebagai pencipta. Kalau kita lihat dalam Yesaya 44 ayat 24 disitu dikatakan beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit yang menghamparkan bumi. Siapakah yang menampingi aku? Nah, dan di dalam kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu Allah sebagai pencipta ya. Coba kita bandingkan dengan Yesus. Apakah Yesus pencipta atau ciptaan? Mari kita lihat. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman itu yang telah menjadi manusia itu. Tanpa itu segala sesuatu tidak ada yang bisa jadi. Itu yang membuktikan bahwa Yesus itu pencipta bukan ciptaan. Nah, jadi paham teman-teman ya sampai di situ. Dan yang keempat Allah adalah satu-satunya juru selamat. Nanti coba kita lihat Yesaya 43 ayat 11. Begini firman Tuhan. Aku, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, itu kata Allah sendiri kepada Nabi Yesaya. bagaimana dengan Yesus? Mari kita bandingkan. Di dalam Lukas 2 ayat 11 Yesus adalah satu-satunya juru selamat sumber keselamatan. Begini firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota mana? Di kota Daud. Dan itu sudah jelas memiliki sifat yang sama. Ada sifat ilahi. Yesus sebagai pencipta sudah ada jelas. Yesus itu sebagai firman yang telah menjadi manusia itu sudah jelas. Yesus itu tidak berubah sebagaimana Allah tidak berubah sampai selama-lamanya itu sudah jelas. Dan Yesus itu juru selamat. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 11 Allah itu juru selamat. Dan juga malaikat memberitakan tentang itu bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi apa yang kurang? Lengkap. Jadi kesalahan para mu'alaf ini hanya mengambil kutipan-kutipan ayat yang membahas tentang Yesus sebagai manusia saja. Dan mereka mengambil kesimpulan dan berkata oh ini buktinya Yesus haus lapar. Yesus istirahat. Yesus capek. Yesus berdoa. Dan lain sebagainya. Dan dari ayat itu mereka mengambil keputusan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah karena kenapa? Karena hanya ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia ada. Dan ingat bahwa ketika Yesus menjadi manusia ada dalam bentuk daging wujud daging firman yang telah berwujud daging itu dia berada dalam batas-batas inkarnasinya. Nah jadi itu dia yang mau saya sampaikan teman-teman bahwa memang tuduhan para mu'alaf akhir-akhir ini sangat kebablasan untuk menyerang kekristianan. Tetapi kita sebagai orang percaya kita tetap meluruskan memberikan jawaban yang benar-benar membuktikan bahwa memang kalau masalah Tuhan Yesus itu sudah dicatatat oleh Alkitab dengan lengkap kemanusiaannya dan ketuhanannya sudah lengkap. Jangan hanya separoh-separoh dibaca dan dipahami. Jadi itu saja yang saya sampaikan teman-teman kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.